Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini hari ini sama momo Momo sekarang membantuku berpartner untuk Ngebikin konten Jadi kalau konten-kontenku ini Ini gara-gara momo semuanya Keden kontenku kemarin itu terjadi gara-gara momo Tapi jadinya Nggak aktif di Youtube Karena kemarin kita kan lagi Mencari formula mu ya Iya bener Formula di sosmed Untuk utama sekarang Instagram sama TikTok Kita nyari formulanya tuh kayak gimana Formulanya gimana Masa bilang rokok mas ya Apa-apa Santai aja ngerokok juga nggak apa-apa Situ Kalau youtubernya biasanya gitu Oh iya Oh iya biasanya Ini live kalau live Ini kenapa sama momo Kenapa nama lu beneran momo Nama-mama Nggak Siapa Nama gua Aldi Kenapa di Ini momo Itu gara-gara di komunitas Setelah Dipanggil momo Pas baru-baru masuk Gara-gara ada Triggernya tuh Karena Ada materi ku dulu lah Materi ku dulu Pokoknya ada Ceritanya ku impersonate capi gitu mas Iya Oh Gitu ya Itu pun Pertama itu Sekarang udah berapa tahun stand up Hitungannya 2017 Berarti dan 5 tahun 6 tahun ya Lama juga berarti Iya udah lama Cik Nggak jadi apa-apaan Gwomit mediocre Tapi lu Pencapaian terbesar di stand up apa Pas baru-baru ya Iya Pas baru-baru Selama 6 tahun ini apa Pernah naik di Dulu pas MLE baru-baru Muncul Aku pernah tuh MLE Goes to Devo Pernah naik Oh iya Itu lumayan tuh Bangungnya tuh Apa penonton MLE Sudah 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 Juara-juara Juara internal doang 6 tahun stand up ya Yang mau stand up Pikir-pikir lagi dah Kenapa Karena gak ada mas depannya ya Sebenarnya Sebenarnya Kalau Fokus di stand up nya Kalau bener-bener fokusnya Bisa nih masnya Kayaknya Tapi kalau Setengah hati Kayak gue kan Setengah hati Sebenarnya Jadi gini aja Kenapa tidak yakin di stand up nya Kan emang dari awal Gak pengen Terjun gitu Kedunianya gitu Cuma pengen Pengen Bisa doang Bisa doang Dan pengen berkomunitas Basic sih Alasan basic Orang-orang Emang gak Gak pengen Kayak masuk TV Kan beberapa orang Pasti pengen Ikut komunitas Jauh disana Buat masuk TV Memang di Benakmu Gak ada pengenan itu Enggak Apa berarti Tujuanmu belajar apa Pengen Mencari ilmu Baru aja Disana kan banyak Itu yang dicari Yang ngajak siapa Berangkat sendiri Atau temen Tapi lu tipe orang Yang mudah bergaul Sama orang Enggak Makanya Makanya itu Berusaha untuk Lu ngelawan Di anak Ya secara ini Ngobrol aja Bingung Bingung Ininya Prama kali sama Mumu tuh Akhirnya orang Diam banget Gimana caranya Akrat Dan kita hampir Sebulan Ya Sebulan Tanggal 9 9 ya 9 tempat sebulan Mantap Konten-konten Jadi konten-konten Kita kemarin Di Januari Kalau Pada merhatiin Instagram Atau TikTok Nah itu Salah satunya Bawa Pemikiran kita Bersama Yang diteruskan Sama Pomo Yang ngebantu Apa ya Brandtom Nulis Ngejaga Gitu-gitunya Dan masih nyari-hari Formula Apakah ini Mantep atau enggak Apakah Konten yang Biasa dibikin Memukakan Sama Sucut-sucut Aneh Aneh Anjing Sucut-sucut Yang lu dapet Dari ini Dari Sebulan Belum sebulan Megang aku Apa di sosmed Apa yang Sebenernya Di sosmed Apa yang Oke Menurutmu Research Ini aja Sepenglihatanmu Selama satu bulan ini Masih Sama sih Kalau masyari Apa Konten-konten Yang laku Yang naik-naik Itu yang Nanyi Masih Pasti Itu Itu Sapa lagi Konten yang Kayak kelihatan Kayak sampah Malah Sebenernya Aneh Bisa Dicebab Tapi lumayan Kenapa Ini kenapa Jarang upload Youtube Karena Youtube Anak-anaknya Sepi Soalnya Sama memang Tahun ini Pengen Penasaran Sama Instagram Dan TikTok Makanya Mau naikin Lagi Anggestmennya Orang-orang Kan lemes Kebanyakan Di Youtube Di Instagram Lemes Kebanyakan Instagram Di Youtube Lemes Nah Tujuannya Adalah Bulan depan Februari Pengen Memang kerja Di situ Karena Katanya Ada kekuatan Konsisten Yang aku baca-baca Kemarin Salah satu Kenapa Nyanyi Fales Bisa dapat Menurutku Dulu aku Nerapin Kekuatan Konsisten Yang orang Yang orang Tau Kan Beberapa Yang Viral Kan Beberapa Lagu Doang Tapi Itu Yang orang Gak Ada Konsisten Menuju Situ Seminggu Dulu Aku Tiga Kali Soalnya Naik 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 Aku Lanjutin Lagi Karena Peluang Mencari Ininya Kurang Kalau Konten Nyanyi Rame Doang Tapi Secara Kerja Tidak Kemarin Doang Dapat Nyanyi Fales Di acara TV Apalagi Acara TV Acara Musik Cuma Ini Doang Dangdut Ya Banyak Juga Akan Reguler Lagi Dangdut Nih Ada Kerjaan Disitu Yang Pengen Kerjaan Yang Kupeng Itu Seri Sebenarnya Film Tawaran Tawaran Lumayan Teman Nggak Nembus Nih Secara Undangan Casting Dan Screen Makanya Kayaknya Ini Sesuai Tujuan Tujuan Pengen Belajar Digital Dulu Kita Coba Di Kita Dulu Terus Itu Jadi Portfolio Habis Itu Pengen Ngerjain Di Belakang Layar Secara Ini Sebulan Ini Apa Yang Lo Dapat Dari Ini Kerjasama Akum Apa Sejauh Ini Apa Ya Tapi Secara Secara Pemikiran Udah Waktu Kita Sebelum Ngobrol Lu Udah Kesitu Udah 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 Ngerti Apa Yang Lu Pengen Sampai Gimana Ngerap Ini Masih Emang Ngeraba Ngeraba Masih Ngeraba Formula Yang Dilakuin Banyak Juga Masih Masih Banyak Juga Formula Yang Belum Kita Bikin Itu Yang Yang Kondent Masyarif Di Instagram TikTok Yang Terrealisasikan Aja Masih Banyak Tuga Masih Banyak Kita Masih Banyak Nyimpen Jadi Buasnya Adalah Konsisten Dulu Abis Itu Tahu Plownya Apa Yang Mau Keluarin Satu Satu Dikeluarin Kama Sebenarnya Ini Adalah Yang Entah Itu Berkah Tidak Kepotong Sama Bulan Puasa Trendnya Pasti Berubah Soalnya Makanya Ntar Di Bulan Puasa Akan Ada Strategi Baru Lagi Untuk Untuk Naikin Lagi Gitu Gitu Si Ya Itulah Ini Momo Dia Membantu Sebulan Ini Jadi Maafkan Kalau Tidak Aktif Di Youtube Semoga Nanti Pro Ketemu Terus Youtube Bisa Jalan Juga Terus Rencana Juga Mau Jalan Tiktok Sama Momo Juga Tapi Belum Depan Mungkin Kalau Enggak Pas Pindah Rack Tempat Belum Ada Kalau Tiktok Tiktok Udah Jalan Tiktok Shop Rame Duga 2023 Tahun Cemerlang Kok Bisa Tau Yang Merasa Karena Pas Hidupan Gini Gini Kira Lu Bisa Membaca Gitu Enggak Jadi Datang Kesini Terseksual Turun Terus Naik Naik Ke Nyanyi Terus Turun Naik Ke Apa Ya Pandemi Lumayan Naik Terus Bikin Startup Lumayan Naik Terus Hancur Lagi Nah 2023 Secara Mindset Udah Oke Secara Semangat Udah Mantep Mentalnya Juga Oke Jadi Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Sukses Di Tahun Ini Cara Mental Oke Relasi Oke Tinggal Mau Atau Tidak Tinggal Aku Badanku Ini Bisa Kuat Seberapa Semoga Kita Bisa Kerjasama Panjang Dan Sesuai Yang Kujanjikan Karena Kujanjikan Tiga Bulan Ini Masih Biasalah Di Bulan Berikutnya Harusnya Lumayan Dan Harusnya Udah Bisa Ngerjain Tempat Lain Juga Tunggu Semoga Tawaran Yang Kemarin Masih Ada Di Aku Ntar Memu Akan Ada Di Situ Semoga Aku Nggak Om Om Doang Kalau Om Doang Maafkan Tapi Dengan Ngomong Ini Harusnya Terealisasi Terima kasih Buat Yang Nonton Curhatan Karena Hari ini Kita Kenapa Bikin Mas Kenapa Kita Bikin Ini Buntu Banget Dalam Beberapa Selain Alasan Ada Tabungan Memang Buntu Tabungan Konten Sudah Ada Terus Keyakinan Kita Terlalu Over Pd Konten Itu Kekira Tumutku Doang Yang Ini Lampah Hari Ini Ternyata Lu Juga Adalah Jadi Aku Nulis Nulis Kalau Misalnya Kita Kita Bikin Video Walaupun Anggap Tabungan Kalau Misalnya Belum Dikeluarin Aku Susah Buat Nyari Yang Lain Gitu Tapi Ada Sebenernya Kenapa Jadi Males Ya Bawa Nah Gitu Aku Males Karena Mas Mas Arief Ini Baik Ini Ayo 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 Melihat Ini Kalau Aku Mood Males Banget Nih Ketak Ketakutan Lu Semangat Jadi Nggak Secara Tempu Nggak Sama Nggak Udah Aku Ngobang Ngikutin Mom Akhirnya Mukanya Sama Nih Mukanya Saya Ngomongin Ini Masih Lagi Nggak Sama Nongkrong Nggak Selanjutnya Nggak 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 Dari Nggak Sudah Ini Nggak 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 oke kita nyerah di jam berapa jam 2 ya udah hampir dua jam eh lihat apa yang bisa dibikin keterikatan pasti harusnya masih bagus kalau sesudah ini ada video tercipta karena gabut enggak tahu ngapain Hai sudah bikin aja ini ngobrol-ngobrol apa gitu kali aja dari komen-komen temen-temennya ada masukkan atau ada apa yang bisa baca ide 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 baru bikin ini masuk gitu mas nah itu dia itu yang gue butuhin kita butuhin mempermudah pekerjaan saya dan Mas Ari atau enggak yang di YouTube apa gitu kan YouTube soalnya blog udah susah kan blog-blog udah sepi terus mau berbagi wawasan wawasan ku apa gitu kalau kadang-kadang kok di komen-komen orang emang sebenarnya ide ide-idenya Hai 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 gitu dan sebenarnya apaan sih karena kita butuhin juga tahu ya kan masalah dari itu dari 10 tuh pasti ada saat ada satu yang bagus ya bener apa ada ide apa apa untuk mengantisipasi kebosanan ini apa ada komentar-komentar dari temen-temen terus YouTube YouTube ini mau diapain kalau waktu udah terlalu habis di Instagram atau tiktok gitu tapi harusnya tahun ini ketahunya source juga nih kita harus fokus nih coba ya membagi waktu ini masih kita masih belajar formulanya di Instagram atau tiktok kalau source dan mulai udah teman-teman terima kasih semoga juga yang nonton ini juga kalau lagi bosen jadinya enggak bosen lagi terus punya motivasi buat apa yang bikin apa bekerja apa gitu ya mantap thank you thank you guys Hai